Jago kedua jilid 25 tamat. Akhirnya tiang yang dapat orang itu dalam jarak yang hampir cukup dekat. Setiap malam seorang lelaki dengan rambut yang panjang sampai kepunda berkeliaran mencoba mencari daerah haman ke arah selatan. Di malam pekat yang berbintang-bintang bayangan orang itu berpeta dengan tegas. Hingga segala sesuatunya kemudian menjadi kenyataan. Bayangan orang itu adalah Gan Leng Tu. Anehnya terakhir kali bayangan ini justru membelok menuju Taliyang San. Untuk menghilangkan kecurigaan ternyata Giyok bin Lian Hoan telah menyembunyikan diri banyak waktu di tempat yang tak mungkin diduga atau tertebak oleh si Jago kedua sendiri. Sekarang semuanya telah terbuka bagai terangnya matahari di siang hari. Begitulah pagi itu tiang yang mendaki Taliyang San untuk menghadapi si gembong iblis yang tengah menyempurnakan peryakinan ilmunya. Kini mereka berdua berdiri berhadapan saling bertatapan dari ujung-ujung sudut yang bertentangan. Inilah lereng ceglokan ketujuh dari gunung tersebut yang berarti setingkat lebih atas dari bekas rumah perguruan tiang yang P terletak yang telah dibumi hanguskannya. Sambil mengecilkan pandangannya dari metu yang memang telah sipit gan lengcu mengawasi si pemuda, mungkin seakan-akan tak percaya kalau ia toh akhirnya dapat menemukan tempat persembunyiannya. Rupanya engkau tidak mau memberi kesempatan sampai aku pun meyakinkan Lohan Capsa Chiang Giok bin Lian Hoan berkata, Aku telah cukup lama menunggu, tujuh bulan sudah aku mencarimu, tersenyum dipaksakan tiang yang menyaut. Kini kita justru bertemu di sini. Berarti ajalmu sudah sampai, engkau harus mengasih pulang apa yang telah engkau terima dari pintu rumah perguruanmu yang telah engkau musuhi sendiri. Tapi aku belum bisa mengerti dan memahami patisari ilmu tersebut, membantah. Si iblis. Ilmu itu tidak untuk dipahami orang sejahat engkau, tiang-teng menukas. Patutnya hanya untuk engkau nikmati dan rasakan sampai di mana cukup ada artinya bagimu. Kurang ajar. Jelek-jelek ini aku pernah susyok cowamu, mengerti bagiku engkau tetap seorang pengkhianat partai perguruanku, atas sanggahan ini si iblis terbungkam. Jadi engkau tak akan memberikan aku jalan lolos. Giyok bin Lian Hoan bertanya. Tiang yang gelengkan kepala. Dan tak pernah membiarkan aku agar mati dengan mata meram. Tujuh bulan sudah dunia kejahatan aku tinggalkan. Baiklah, aku akan memainkan lohan capsac yang dihadapanmu sampai habis agar engkau bisa puas. Mati pun engkau tentu tak akan menyesal apalagi bisa merasakan yang mengantarmu ke akhirat adalah pukulan yang selalu engkau mimpikan sendiri. Gan Leng Tu tidak menyaut. Tanpa menanti lagi tiang yang pasang kuda-kudanya dan segera bersilap dengan jurus-jurus pukulan andalan setiap ciang bunjin tiang yang P itu. Tak berkedip Giyok bin Lian Hoan memperhatikan permainan si jago kedua dengan hati yang tambah panas kemeropok. Sewaktu tiang yang mengakhiri jurus pukulan penutupnya ia tujukan ke dinding lamping gunung. Dengan menimbulkan suara batu di dinding tersebut gempal, pecahan kecilnya mencelat dan berhamburan ke sekitarnya. Bersamaan itu terdengar suara benturan dari buah benda. Ternyata menggunakan kesempatan yang sedetik di saat yang dirasasi jago kedua lengah, Gan Leng Tu telah menimpukan senjata rahasianya berupa peluru-peluru besi berturut-turut. Ketiga peluru dilemparkan susul menyusul ke arah tubuh pemuda tersebut. Dengan pecahan batu gunung yang mencelat kepadanya tiang yang memukul jatuh peluru yang kedua. Sedang peluru yang pertama dengan berani disambutinya telah mencelat menyambuti yang ketiga, suatu tabrakan benda-benda logam itu di udara telah menimbulkan suara menggiriskan tak enak. Gan Leng Tu mencabut tumbaknya yang tertancap di tanah. Aku menginginkan perkelahian senjata sebagai seorang lelaki denganmu ia menantang. Tanpa menanti penyahutan ia loncat untuk menikam ke lambung orang. Si jago kedua mengagut seraya hunus pedangnya. Baik akulah deni katanya terus menikam pula ke lambung si iblis. Pedang itu ia dapatkan dari salah seorang korbannya, entah mengapa karena bentuknya bagus serta indah berkilauan ia selalu membawa-bawanya kemana-mana. Kini ternyata benda ini bukan sekedar hiasan belaka, namun ada gunanya juga untuk dipakai bertelahi. Ketika Giyok bin Lian Hoan berkelit, berturut-turut pula ia mengirimkan tusukan-tusukannya ke tubuh si iblis. Tapi Gan Leng Tu memang benar-benar lihai, dengan sigap ia berkelit serta bisa balas menyerang. Tujuh bulan sudah ia menyekap diri berlatih dan memeras keringat hanya untuk bisa menghadapi si jago kedua. Di sini sekarang ternyata keperkasaan dirinya, hanya sayang ia berada di jalan yang sesat. Seandainya ia pun memiliki sama-sama pukulan Lohan Capsaci yang sukar diramalkan bagaimana kesudahan perang tanding ini, satu lawan satu sebagai laki-laki. Hanya yang pasti pertempuran mati hidup itu akan sangat lebih seru. Suatu ketika tiang yang membenamkan pedangnya di antara sela-sela senjata si iblis yang sedang dipegang oleh kedua belah tangannya, secepat kilat Gan Leng Tu memutar. Tumbaknya hingga pedang itu bagai terpelintir di jepit. Sewaktu si jago kedua mencoba menariknya terdengar suaranya ring, peletak. Pedang bagus indah itu ternyata telah patah jadi dua. Sungkan menyianyakan lowongan Giyok bin Lian Hoan mulai mencecar dengan tumbaknya pada seng lawan. Tiang yang lemparkan patahan pedangnya dan melayani dengan tangan kosong. Tak malu ia sekarang menjadi seorang tokoh kosan, karena ternyata ia dapat melayani dengan baik semua serangan senjata iblis itu. Dalam tujuh bulan itu kepandainya telah maju pesat dengan benar-benar menjadi seorang tokoh jago yang tak terkalahkan. Pukulan-pukulannya sama mantap melayani tusukan-tusukan tumbak seng lawan. Demikianlah mereka bertempur sampai keringat bercucuran. Dalam keadaan tiang yang terdesak ke dinding Giyok bin Lian Hoan menghujamkan tumbaknya hingga menancap ke batu gunung. Untuk sesaat keempat tangan mereka saling berkutat seakan-akan memperebutkan senjata ini hingga akhirnya tangan mereka terlepas dari senjatanya namun masih saling melengket. Dengan sepenuh tenaga kedua pergelangan tangan si iblis mencoba menggencet tangan tiang yang. Tapi secepat kilat pemuda ini rubah kedudukannya sambil menangkap pergelangan lawan itu untuk dibanting. Tubuh gun lengtu terangkat melewati atas kepala tiang yang, hanya ia bukan lawan empuk. Walaupun dia seolah-olah terseret oleh arus tenaga lawan dengan sigap ia telah perbaiki kuda-kudanya. Ketika tiang yang kemudian mengirimkan dua buah pukulan ke pelannya ia dapat menghindarkan diri tanpa terdesak kedudukannya. Kini ganti-berganti si jago kedua melontarkan lohan cap sac yang buat mengurung tubuhnya. Untuk kerannya ternyata iblis itu sekarang dapat menghindarkan semua pukulan-pukulannya dengan baik. Nampaknya ilmu ini telah kehilangan daya gunanya. Tiang yang jadi penasaran dan makin memperketat penyerangan-penyerangannya. Hingga tampak si iblis seperti terkurung dalam pengaruh ilmu pukulan tersebut. Tapi nyatanya yang aneh ia masih bisa balas menyerang setiap ada lowongan yang dibuat oleh si jago kedua. Hal ini sungguh mencengangkan tiang yang. Padahal tak diketahuinya selama gan lengcu mengurung diri berlatih ia telah berhasil menciptakan semacam ilmu untuk menandingi kehebatan ilmu tersebut. Setidak-tidaknya mencari titik kelemahannya agar ia tidak terlibat dan jatuh di bawah angin oleh pukulannya itu. Ini menunjukkan pula kalau si iblis memang benar-benar berbakat. Dengan demikian mereka telah bertempur melebih 40 jurus, si jago kedua jadi heran bukan main. Sebaliknya gan lengcu malah tertawa kesenangan. Hahaha. Tunjukkan saja semua modal mulohan Capsa Chiang itu. Nanti aku kencing di celana kalau engkau mengharapkan bisa merubuhkan dengan pukulan bau tersebut. Hahaha. Hahaha. Chiang yang jadi sibuk dalam hati, ia pun mulai menggunakan otaknya untuk berpikir. Dengan peryakinannya yang telah mencapai tarap kemahiran hingga bisa memergunakan ilmu pukulan itu sesuka hatinya tak sukarlah untuk mengalahkan lawan-lawan tangguh yang dihadapinya. Dalam keadaan biasa, biasanya tak sampai 10 jurus lawan-lawannya telah dipukul hancur. Menurut perhitungan kalau kepandayan gan lengcu tidak tambah dan masih seperti dulu tatkalap pertama kali ia bergebrak dengannya, tak melebih 20 jurus pasti ia telah terjungkal di tangannya. Namun kini ia bisa melayani hingga hampir mencapai 60 jurus, sungguh suatu hal yang luar biasa. Menjelang 100 jurus tiba-tiba Chiang yang hentikan permainannya serta berdiri menantikan. Dengan Jumawa Giyok bin Lian Hoan bertolak pinggang. Apa? Tidak bisa mengalahkan dengan ilmu itu ia mengejek. Agaknya engkau mempunyai ilmu siluman sekarang. Ketauilah ilmu itu aku yang menciptakannya di sini selama ini, dengan bangga ia menepuk dada. Kalau begitu aku akan menggunakan ilmu lain buat merobohkanmu, sahutnya. Tiang yang pusatkan perhatiannya, ia jadi teringat pada percakapan dengan si pendekar perut bunciteng bunciat dahulu. Orang tua ini menganjurkan jika ingin mengalahkan si iblis seranglah selalu bagian bawahnya yang jadi kelemahannya. Mendadak gerakannya jadi lamban dan agak kaku, ia sapukan kakinya ke arah betis si iblis bagai membuat sebuah lingkaran. Hahaha, ilmu apakah namanya ini katanya sambil lompat mumbul. Ilmu bebek nelosor, sahut si pemuda seraya kembali menyapukan kaki itu. Mungkinkah ini membuatku roboh lagi-lagi ia loncat menghindar. Tapi ia jadi terkejut ketika kakinya hampir saja hingga menginjak tanah, tiba-tiba pula tiang yang balikan ujung kaki tersebut untuk menendang ke arah kemaluannya. Eh, ia berseru. Giyok bin Lian Hoan mengingat-ingat, ia seperti mengenal ilmu ini yang hampir punah dari dunia persilatan. Ap Heng Kun teriaknya sewaktu kembali dengan kakinya ditelosorkan si pemuda menjejak ke metu kakinya. Ya, matamu sungguh tajam dan tak mengecewakan, tiang yang segera mengulangi serangannya dengan tendangan berantai berputar-putar. Tapi setiap kali melakukan serangan tubuhnya selalu merendah hingga tak ada kesempatan untuk si iblis balas menonjok kepadanya. Dengan gerakan tipu serangan-serangan yang demikian Gan Leng Tu dipaksa melompat-lompat menghindar. Tubuhnya yang tinggi besar membuatnya harus memeras keringat sungguh-sungguh. Benar saja tak lama napas si iblis mulai mengorong. Menggunakan Ap Heng Kun menurut petunjuk Teng Bun Ciat dulu tiang yang terus menesat. Tapi Giok Bin Lian Hoan masih bisa bertahan. Tiba-tiba pula ia kemudian mengeram dan menggelundungkan badannya menghampiri ke arah si pemuda buat menyikap kakinya yang dipergunakan itu. Kini dengan kera bergelimbingan si iblis mulai. Balas merangsek untuk menangkap atau membetot kaki lawan. Sudah tentu setiap kali tiang yang mengurungkan tendangannya agar kakinya tak terpedaya oleh iblis itu. Berganti sekarang ia yang repot karena hakikatnya si gembong iblis menggunakan kera berkelahi dari luar tembok besar yakni semacam ilmu bulat bangsa mongol. Dan ilmu ini sudah terang tidak terdapat dan tercantum dalam buku catatan ilmu pukulan tangan kosong si pendekar perut buncit yang diserahkan padanya. Maka ia tak tahu kera bagaimana menghadapinya seketika. Tapi dengan memperhatikan keadaan ia kemudian tahu kera mengelaknya. Dengan main menghindar saja tiang yang sadar ilmu itu sukar digunakan untuk merebut kemenangan. Ia barusan hampir terdesak karena tadi selalu menggunakan kakinya untuk menyerang terus-menerus. Dengan menyerang ia bahkan lalu memberi kesempatan lawan menyerang kembali. Apabila kakinya tidak terulur pasti juga Gan Lengtu tak berani berusaha untuk menyekap dirinya. Segera ia hentikan permainannya, dengan demikian kera berkelahi Gan Lengtu pun kini tak ada gunanya lagi. Maka kemudian baik permainan Abhengkun maupun bulat mongol itu sama-sama berhenti dengan sendirinya. Selanjutnya si jago kedua menyerang dengan berbagai macam tipu yang dipahaminya, sebaliknya Giyok bin Iyan Hoan juga melayani berimbang dengan ilmu yang dimahirinya. Mereka bertempur dengan tangan kosong, walaupun demikian hebatnya melebih pertarungan dengan senjata orang-orang biasa. Keduanya saling serang tanpa menghiraukan lagi keadaan sekelilingnya. Debu-debu berterbangan, sedang batu-batu kerikil mencelat melejit bila tersepak atau kena injak sisi sepatu mereka. Tapi lama-lama si iblis terdesak kembali oleh tiang yang disebabkan luasnya dan banyak macam meragamnya permainan ilmu tangan kosong di jago kedua. Gan Lengtu dibuatnya bingung. Sebentar si pemuda menyerang dengan ilmu yang satu, kemudian yang dikenalnya yang membuat ia terkesiap. Ditambah di sana sini sering diselingi oleh Lohan Capsa Chiang yang menambah buyar daya pemusatan pikirannya. Ap Heng Kun yang digunakan si pemuda sesekali membuat ia harus mencelat mumpul. Karena tubuhnya berat hal ini memakan tenaganya terlalu banyak dan mempercepat lelah gembong iblis tersebut. Tanpa mereka sadari sebuah bayangan tengah merayap susah payah untuk mendaki lamping gunung di mana mereka sedang bertempur. Sosok tubuh itu demikian lemah dan lungelai seakan-akan tak berkepandayan apa-apa. Namun tekadnya cukup teguh, walaupun harus merayap dan beberapa kali terpeleset merosot ke bawah dia terus naik. Begitulah Gan Lengtu dan Tiang yang terus bertempur seru. Kini iblis itu pun menelat Kero bertempur si jago kedua dengan serabutan memakai ilmu campuran gado-gado, sebentar menggelinding lain kali bangun. Semua mengikuti apa yang digunakan Seng lawan untuk mendesaknya. Hanya dengan begitu makin banyak menguras kekuatannya. Tak heran ketika si jago kedua menggunakan jurus-jurus dari ajaran sutlenya Intiang Giok. Yaitu ilmu ciptaan Xiao Bian Xiaoseng yang 100 tahun lalu menggemparkan dunia persilatan yang dinamakan Xiao Tianlui Kang, hampir-hampir beberapa kali muka Gan Lengtu kena gambar. Beruntung ia masih bisa memalingkan muka atau lehernya pada detik berbahaya hingga lolos dari lubang jarum, namun tak urung tangan si pemuda lewat hanya setengah inci di atas pori-pori kulitnya. Hal ini telah membuat si iblis jadi nekat dan menyerang secara membabi buta tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. Mungkin dengan tekat sama-sama hancur atau gugur berdua seperti Hoa Tikbun dan Pat Chiyahujin. Keadaan mendekati gawat dengan penyelesaian setiap waktu. Dalam keadaan seperti itu, sosok tubuh yang merayap tadi telah mencapai puncak tebing ketujuh. Ketika tangan lemah gemulai ini berhasil memegang batu ceglokan di sudut dan mengangkat dirinya naik, kedudukan si iblis telah morat marit. Napasnya telah empas-empis dengan keadaan benar-benar rudin seperti seorang yang telah habis-habisan kalah judi. Agaknya peruntungan iblis ini masih bagus karena keadaannya segera tertolong oleh pendatang yang baru itu. Wajah yang tersembul baru datang itu adalah wajah rupawan dari Gen Leng Hoa. Begitu melihat ayahnya dalam bahaya dia segera berseru-seru dengan suaranya yang serak dari napas yang masih memburu. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi lagi teriaknya serak. Namun mereka yang sedang terlibat dalam pertempuran mati hidup mana mendengar. Andai kata kuping mereka dapat menangkap suaranya, belum tentu mereka mau menghiraukan. Demikian pula sekarang telinga mereka ditulikan oleh kebisingan pertempurannya sendiri, hingga yang nampak ada di mata mereka hanya musuh masing-masing tanpa dipengaruhi hal-hal apapun. Tiba-tiba Gen Leng Hoa karena keputus asaannya mencelat ke arah tumbaknya yang masih tertancap di batu lamping gunung. Setelah berkutatan sesaat dengan sisa tenaganya akhirnya ia berhasil mencabut senjata tersebut. Tetapi kelegaan hatinya disambut dengan sebuah pukulan dasyat yang melontarkan dirinya jatuh terbanting, tubuhnya numperah di tanah sedang tumbak yang berada dalam genggamannya sesaat barusan pun terlepas kembali dari tangannya. Dari mulutnya menyemburkan muntahan darah segar. Ku kira ini bukan lohan capsa Chiang, karena kalau itu aku akan bisa menghindarkannya, si iblis bertanya seraya menatap ke wajah Seng lawan. Ya, mengangguk Tiang yang membenarkan. Itulah ciptaan guruku sendiri Tiang It Cijin, disebut Tiang Sin Kang, pukulan tunggal tiada taranya, yang terdiri dari enam setengah jurus. It yang Seng Kang mengulangi si iblis seperti menegas. Benar, apakah engkau ingin merasakan untuk kedua kalinya si pemuda menatap? Tajam. Tidak. Tidak gan lengcu ulap-ulapkan tangannya. Jadi engkau ingin mati dengan Caroline Tiang yang memungut tumbak yang tergeletak. Baiklah aku akan binasakan engkau dengan senjatamu sendiri, agaknya kira. Menyunduk leher dengan ujung tumbak merupakan acara yang kau gemari seperti juga kematian Teng Bunciat di tangan bawahanmu. Sebelum si iblis sempat bergerak tahu-tahu ujung tumbak itu telah mengancam ketenggorokannya. Bukan aku, bukan aku serunya dengan wajah berubah. Percayalah aku bukan yang melakukan hal itu, masa aku sampai sekeji dan sampai hati melakukan perbuatan hina pada Teng Tai Hiap yang kukagumi. Aku ingin ia mati puas di tanganku sebagai seorang jantan. Ketika terjadi peristiwa itu yang kudengar kemudian, aku tengah berada di syuangjang. Bagaimana aku bisa berbuat demikian sedang jaraknya ribuan li, ini pasti anak buahku yang tak tahu diri yang melakukannya. Teng Yang anggukan kepala dan menarik senjatanya sedikit. Kesempatan itu digunakan oleh Gan Leng Tu untuk beringsut menjauhi. Lalu siapa yang membakar rumah perguruan Teng Yang Pei di bawah ini secepat kilat tumbak itu telah kembali ke asalnya mengancam. Juga bukan kau? Ya, bukan aku, siapa? Tanda petik. Nenek tua bangkotan berwajah monyet yang bau itu. Siapa membentak si jago kedua? Bian Chiu Tok Chiang Pe Chiehujin, tiang yang tengah dahkan kepalanya seperti berpikir. Jadi dengan care apakah engkau akan menerima kematianmu dengan mata meram? Janganlah dibunuh, biarkanlah ia hidup. Engkau buat saja tubuhnya cacat agar ia tidak bisa bersilat lagi hingga tak membahayakan orang. Gan Leng Hoa yang sedari tadi diam saja membuka mulut. Tiang Yang anggukan kepalanya, namun ia tak menoleh pada sinyonya. Perlahan-lahan ia angkat tumbak di tangannya yang menempel ke leher si iblis. Leng Hoa, engkau bujuk ia supaya mau mengampuni dan melepas aku pergi. Aku sudah tidak pernah melakukan kejahatan lagi sejak tujuh bulan. Aku benar-benar sudah bertobat dan tak akan mengulangi perbuatanku. Engkau tahu itu, hanya engkau yang mau menolongku sekarang. Gan Leng Hoa pura-pura menghapus matanya. Jadi itulah sebabnya engkau ke utara memanggil aku agar terhindar dari kematian dan pengejaran menegas puterinya dengan suara tawar. Jika engkau menang dalam pertempuran tadi pasti engkau tidak akan mengampuninya dan bertobat. Tidak begitu, bukan aku yang memulai perkelahian. Ia yang mengajak aku berkelahi walau sebenarnya aku tak mau mula-mula. Tanyakan saja padanya kalau tidak percaya, merengek seng ayah. Tidak bisa. Engkau harus dibikin punah ilmumu, aku tak percaya lagi pada hatimu yang hitam. Engkau pernah menyuruh anak buahmu memperkosaku selama ini, jika dalam keadaan biasa tentu Gan Leng Hoa pasti akan balas memaki-maki, kalau perlu dengan kata-kata yang kotor. Namun dalam keadaan detik-detik begini seperti telur di ujung tanduk, ia tak ingin mengumbar adatnya melainkan harus memakai siasat yang jitu dengan mengulur waktu sekalian. Ia tengah menghimpun tenaganya agar luka-luka dalamnya segera teratasi. Aku tidak bermaksud demikian, waktu itu aku sedang gusar dan kacau pikiranku. Ampunilah aku yang bergelimang dosa. Aku akan bertobat, Gan Leng Tu memegang kepalanya, kemudian memukul-mukul dadanya. Sungguh aku memang manusia keji keparat. Tapi itu dulu, sejak sekarang aku akan mengubah kera hidupku dengan tak mau mencampuri dunia persilatan lagi. Engkau tolonglah memintakan maaf atas kesalahan lahanku, selama ini aku belum pernah berbuat yang kurang baik padanya. Biar bagaimana timbul rasa sayang di hatiku dan aku menghargai kepandainya. Coba engkau tanya, perbuatan kurang baik apakah yang pernah kulakukan kepadanya. Jika kita suka berkelahi adalah jamak, kita sama-sama laki-laki. Bukan haku untuk mengampunimu, engkau minta saja sendiri padanya. Seng Putri berkata seraya beranjak menghampiri ke arah mereka. Tiba-tiba tiang yang melompat dan menandalkan kembali tumbak si iblis ke tengah dadanya. Siapa yang membunuh sinwantong sumakuan katanya bengis. Aku tidak tahu menjerit si iblis, seraya surut mundur beberapa tindak. Benar engkau tidak tahu tiang yang tekankan ujung tumbaknya. Heup gan lengcuk kempeskan dadanya. E'u benar aku tak tahu, jadi siapa yang melakukannya melotot metesi pemuda. Mana ku tahu? Apakah memangnya ia sudah mam titik eh, mati lagi-lagi ia bering sut ke belakang. Sambil terlentang iblis itu seret tubuhnya kembali ke belakang. Tapi kali ini ia tak mungkin mundur terus karena ia telah sampai ke batas tepi lamping gunung. Kecuali ia mau terjun ke jurang barulah mungkin untuk bisa menghindar dari si jago kedua yang menatapnya dengan mata menyala-nyala. Karena ujung tumbak itu telah sampai ke bawah tenggorokannya. Sekali tekan tembuslah ke belakang lehernya yang akan mengantarkan nyawa gembong iblis ini ke neraka. Sesaat ia pejamkan matanya, ketika ia lirikan pandangannya terlihat gan lenghoa sedang memperhatikan ke arahnya. Rasanya ia ingin memakinya kurang ajar, tapi ia lebih mementingkan memilih hidup. Ingat lenghoa, biar bagaimana jelek-jelek aku ini adalah ayahmu yang menyebabkan kehadiranmu ke dunia melihat sinar matahari berseru si iblis. Hanya engkau yang bisa menolongku sekarang. Tiang yang palingkan kepalanya, pandangannya segera tertumbuk pada sinar mati si janda ayu. Baru kali ini sejak tadi mati mereka bertatapan lama. Engkau tidak bisa membiarkan ia pergi begitu saja, tapi demi aku ampunilah jiwanya. Biarlah ia menyesal kemudian jika sudah jadi orang biasa atau tidak berguna, gan lenghoa menunduk. Si jago kedua mengangguk, sebagai ksatria sejati memang tidak mungkin baginya untuk menghabiskan seorang lawan yang telah tidak berdaya. Apalagi orang telah meminta-minta ampun. Kurang ajar. Singkirkan senjata itu, aku adalah seorang tua bagimu, gan lengtu telah memaki. Coba bicara sekali lagi balas tiang yang sambil goroskan senjatanya. Darah merah segera merembes dari leher itu. Si iblis tak berani pentang bacot besar lagi namun sebaliknya dari matanya yang sipit menitikan air kesedihan. Sedih karena kini ia hidup harus menggantungkan kasihan seng lawan. Tiang Yang adalah seorang lelaki keras. Ia paling benci melihat lelaki mengeluarkan air mata, demikian pula terhadap dirinya. Melibat seorang gembong iblis bisa menangis ia segera palingkan mukanya. Perlahan-lahan ia angkat tumbak tersebut dan lemparkan di sebelahnya. Dengan membunuhku engkau akan merasa berdosa seumur hidupmu. Perkawinan membutuhkan doa restu dari orang tua, dia adalah anakku dan akulah yang harus merestuinya. Engkau harus ingat akan ini. Jika tidak engkau berdua bisa kualat. Biar bagaimana aku senang melihat kebahagiaan anakku sendiri, dan lengtu menyoja dengan bercucuran air mata. Hanya sesaat Tiang Yang melirik dengan ekor matanya sedikit. Lagi pula dengan kepandayanmu sekarang engkau tak perlu takut lagi padaku si tua. Apabila di kemudian hari engkau mendengar lagi aku melakukan kejahatan, engkau toh bisa memburuku dan masih tak terlambat membunuhku. Dengan kepandayanku yang ada bagaimanapun aku yang sudah rentah tak akan bisa memenangimu, iblis itu menjambak-jambak rambutnya. Tak berkata sepatah katapun Tiang Yang palingkan tubuhnya dan bertindak meninggalkan tepi lamping gunung ketujuh tersebut. Dalam ingatannya terbayang peristiwa yang mungkin sama dialami oleh gurunya almarhum Tiang Itcinjin dengan si iblis Gan Lengtu ini, namun walau demikian apadaya ia tetap tak akan bisa melaksanakan pesan gurunya yang wanti-wanti untuk mengenyahkan gembong kejahatan tersebut. Di samping ia masih ada anaknya Gan Lengho Al. Apakah ia akan bisa tentram hidup bersama dan bahagia dengan orang yang ayahnya sendiri telah ia binasakan dengan tangan ini yang seumur hidup akan berlumuran darah? Maka lebih baik ia tak mencampuri persoalan mereka ayah dan anak. Apalagi engkau memiliki kepandayan yang enam setengah jurus, eh, apa namanya? Titik. Etian Sin Keng. Mana aku dapat melawanmu Gan Lengcu mengusap matanya yang memperhatikan seksama kepunggung si pemuda. Tujuh jurus, aku telah menyempurnakan yang setengah jurus, sahup pemuda itu. Jangan percaya akan obrolannya awas memekik Gan Lengho Al. Tetapi tetap terlambat. Sebelum mara bahaya yang mengintai dipikirkan, Giyok bin Lianhoan telah terlebih dahulu berhasil memungut tumbaknya dan meloncat menubruk untuk menjojohkan dari belakang kepunggung si jago kedua. Waktu tiang yang putar tubuhnya sambil berniat buat berkelit, gesit sekali ia telah merubah arah sasarannya. Krep. Dengan tepat tumbak itu telah menancap ke pundak kiri bagian depan si pemuda. Tubuhnya segera reboh terguling. Hahaha. Rasakan sekarang pembalasan ku bangsat bau berdiri bertolak pinggang si iblis. Sekali ini nyawamu pasti tak akan ketolongan lagi. Berbareng itu tangannya terus dikerjakan buat menggenjot ke atas kepala tiang yang yang tak berdaya. Tapi bersamaan itu terdengar jeritan dari Giyok bin Lianhoa, tubuhnya segera terlempar amruk dengan darah berketes-ketes dari mulutnya yang mungil. Ternyata tanpa menghiraukan lagi keselamatannya di kalas seng ayah menyerang dia telah lompat menubruk untuk melindungi tubuh kekasihnya. Sebagai akibatnya dialah yang jadi korbannya karena telah melintang di depan jarak pukul seolah-olah sebagai tameng. Sambil mencabut tumbak yang tertancap di pundaknya tiang yang lari memburu ke arah sinyonya janda ayu yang telah mengorbankan dirinya. Entah kekuatan apa yang tiba-tiba merangsang dan menjalari tubuhnya hingga ia tak merasakan lagi kesakitannya. Tapi terganti kini hatinya yang bagai diiris-iris melihat keadaan seng kekasih yang telah merupakan istri baginya. Engkau sekarang tahu benar tidak yang kukatakan suaranya lemah dengan nafas tersengal-sengal. Jangan gampang-gampang percaya orang jahat. Tanda petik. Walau demikian terdengar suara itu seperti menggemuruh di hatinya. Tapi apa daya, ia hanya bisa mengatupkan bibirnya erat-erat dengan metu yang mulai terasa pedas dan panas. Hahaha. Hahaha. Suara kemenangan si iblis menyusuli. Tubuhnya segera mencelat-mumbul dengan kedua tangan terpentang siap untuk menggempur keadaan seng lawan yang tengah diombang ambingkan kedukaan hebat yang terasa amat sangat. Bertepatan dengan itu sebuah benda panjang berkelebat yang diayunkan dari tangan si jago kedua dengan tenaga penuh karena didorong kegusorannya. Gan lengtu memekik nyaring, tumbak yang dilempar tiang yang telah berhasil menghujam dadanya walaupun ia berusaha merintanginya. Tubuhnya seketika tertolak mundur surut, tetapi tetap masih berada di tengah udara. Sekali jejak tubuh si jago kedua turut mengapung untuk menyusulinya dengan sebuah pukulan dasyat tak terkira. Giyok bin Lian Hoan Gan Lengtu terpental jungkir balik oleh pukulan pembelah bumi dan penghancur gunung dari jurus penutup lohan Capsaci yang serta tubuhnya melewati tepi lamping gunung tersebut jatuh masuk jurang bagai sebuah layang. Layang putus dengan meneriakan sebuah pekikan yang paling penghabisan, waaah dalam kemurkaan yang teramat sangat dapat dibayangkan tenaga tiang yang jadi berlipat ganda beberapa kali dari biasa. Seandainya tubuh si iblis tak perlu jatuh ke bawah jurang di kaki gunung tali yang san, rasanya jiwanya pun tak akan selamat lagi walaupun ia tak remuk redam ketika sampai di tanah. Tetapi si pemuda tak menghiraukan semua itu, ia segera memburu kembali pada wanita yang telah menolong dirinya dengan mengorbankan jiwanya. Leng Hoa, Leng Hoa ia manggil perlahan. Denyut nadigan Leng Hoa telah lemah sekali, napasnya lirih dan mulai satu-satu. Maka si jago kedua tak bisa menguasai lagi dukanya. Sekarang ia baru merasakan betapa seorang lelaki perkasa di saat-saat tertentu bisa berubah jadi seorang yang cengeng. Ada sesuatu yang hendak ku katakan padamu, kata Leng Hoa perlahan sekali sambil menggenggam ratangan tiang yang. Mari dekatkan telingamu pada mulutku. Tiang yang memandang wajah yang pucat pasti itu sesaat. Ia menurut membungkukan lehernya untuk menangkap suara-suara yang keluar dari mulut sinyonya yang hampir-hampir tak kedengaran jelas. Sesudah peristiwa malam itu aku-aku mengandung. Dan baru-baru ini aku telah melahirkan seorang bayi laki yang sehat anak darimu, napasnya jadi makin lemah dan suaranya kian tak terdengar. Aku telah titipkan pada seorang keluarga cio di utara. Ra, watlah ia baik-baik. Selamat ting. Gan Leng Hoa memekik sekali sudah itu tubuhnya tak bergerak lagi. Namun si jago kedua tidak bisa memekikan sesuatu apalagi dari perasaan hatinya yang terluka. Kini ia seorang ayah dari keturunannya sendiri yang dilahirkan dari rahim seng kekasih, seharusnya ia bisa meneriakan sesuatu kebahagiaan untuk hal ini. Tapi apa gunanya sekarang? Semuanya itu tak ubah sebagai mimpi sedih. Harapannya musnah sudah, kekasih yang dalam pelukannya ini kini tak lebih dari seonggok darah daging dan tulang yang tak berjiwa, yang sebentar lagi akan dikebumikan, asal tanah kembali pula ke tanah. Perlahan-lahan si jago kedua bangkit sambil membopong jenazah Gan Leng Hoa. Tubuh seng kekasih ini bagaikan tertidur sedang tersenyum, hanya di sudut bibirnya masih melekat sepercik darah yang tak hilang karena diusap. Kemudian tertunduk dengan hati-hati ia mulai menuruni lareng gunung tali yang san tersebut. Tamat. Yogyakarta, 17 Agustus 1973 Sekelumit penjelasan dari penulis. Tatkala si janda ayu Gan Leng Hoa berpisah dari Ong Tiang yang di kota In Siye, dia lalu hamil. Tujuh bulan kemudian puteri iblis Giyok bin Lian Hoan Gan Leng Tu itu melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Hon Tiong. Bayi ini dititipkan pada seorang persilatan Shichu yang pernah ditolong pula oleh si jago kedua dalam pengembaraannya. Terdorong untuk membalasnya karena merasa telah berhutang budi keluarga itu yang kebetulan tak mempunyai keturunan, memeliharannya sebagai anaknya sendiri. Dengan harapan jika bertemu sendiri dengan si jago kedua akan menjelaskannya mengenai kelahiran anak tersebut. Malang sebelum maksud tersebut kesampaian ketika bayi itu berumur setahun, keluarga Chiu itu disatroni oleh seorang biksuni, paderi wanita, yang bermata sebelah yang menghabiskan keluarga ini. Beruntung pelayan yang ditugaskan menyelamatkan sang bayi untuk menyerahkannya pada saudara seperguruannya bernama Oaye Tiong Hab di kota lain. Karena luka-lukanya pelayan itu meninggal dunia hingga rahasia tentang anak si jago kedua terkubur buat selama-lamanya. Maka dengan sia-sia tiang yang pun tak berhasil mencari kemana lenyapnya putra kandungnya ini. Oleh orang yang merawatnya itu, seorang pendekar tukang foya-foya, anak tersebut diberi nama Chiu Han Tiong sesuai dengan si saudaranya yang kemudian mengangkatnya sebagai murid. Baru di belakang hari pendekar ini bisa mengendus sedikit latar belakang dari si anak serta hubungannya dengan si jago kedua disebabkan oleh bahaya-bahaya yang selalu mengancam untuk membunuh anak tersebut hingga terpaksa harus dititip-titipkan dan disembunyikan. Sayang kejelasannya juga baru bisa diketahui menjelang ajalnya sehingga anak didiknya ini tetap gelap akan asal usul dirinya. Karena merasa anak itu yang paling berhak untuk peninggalan barang-barang si jago kedua, maka sebelum ajalnya Sang Guru memesan dan menugaskan untuk ia mencari kitab pusaka dari Ong Tiang Yang. Demikianlah ia terlibat dalam pertempuran-pertempuran selama pencariannya itu yang kesemuanya terdapat dalam kisah buku Han Yang Chai Leong T.E. yang sebentar lagi akan diedarkan. Beberapa tokoh atau pelaku yang disebutkan dalam cerita si jago kedua akan muncul dalam cerita ini yang menyebabkan kisah memperebutkan kitab pusaka bisa lahir, semoga cerita tersebut akan bisa memuaskan para pembaca yang budiman. Tamat.